Bakumpul Bacarita perkuat soliditas TNI, Polri dan Masyarakat Maluku Kepolisian daerah Maluku bersama TNI di daerah ini terus bersinergi bersama masyarakat membangun soliditas melalui berbagai kegiatan, salah satunya kegiatan Bakumpul Bacarita yang digagas Polda Maluku Acara ini sudah dilakukan Polda Maluku hingga tingkat sektor beberapa bulan belakangan Hal ini bertujuan untuk menjaring berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus mengedukasi masyarakat untuk terlibat bersama Polri dan TNI menjaga stabilitas keamanan dan ketertibaan di daerah ini Kepolda Maluku berikjen Polisi Andap Budi Revianto pada kesempatan gelaran acara Bakumpul Bastori di Mapolda Maluku pada Rabu 16 Mei 2018 bersama Pangdam 16 Patimura Majen TNI Sukupranoto dan Uskup Amboina MGR Petrus Canisius Mandagi didapuk sebagai pembicara pada acara tersebut Kepolda berikjen Andap Budi Revianto pada kesempatan tersebut mengajak seluruh masyarakat Maluku tidak terprovokasi dengan berbagai insiden yang belakangan marak terjadi serta mengimbau warga tetap memperkuat tali seraturahmi yang terbingkai dalam kehidupan pela dan gandong Dalam kengiatannya dengan tahun politik 2018-2019 Kepolda mengimbau seluruh warga di daerah ini untuk menggunakan hak politik dengan baik sekaligus mengajak warga untuk bersatu membantu TNI dan Polri serta pemerintah daerah menjaga situasi Kamtip Mas di Maluku tetap kondusif Mari kita sama-sama solid bersinergi baik TNI, Polri, pemerintah daerah, stakeholder dengan segenap potensi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita dengan berbagai elemen, birokrasi, Bapak Raja, Kepala Negeri Jadi semuanya mari kita berubah Mari kita berubah dunia, change the world Mari kita berikan kesan persepsi Maluku ini aman Maluku ini kondusif Karena ini sebagai salah satu perasaan di dalam keberlangsungan pembangunan nasional yang ada di wilayah Maluku ini Pangdam 16 Patimura Majen TNI Suko Pranoto juga menyampaikan harapan yang sama kepada seluruh stakeholder masyarakat di daerah ini untuk membantu TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjaga keutuhan hidup dan orang basudara agar semakin harmonis TNI akan selalu membantu memperkuat ketahanan masyarakat melalui beberapa program unggulan yang sudah dan akan terus dilaksanakan Salah satunya adalah program emas biru dan hijau yang manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat Kita sudah pasti damai Kita sudah pasti bagian Tapi sejahteranya ini harus kita tingkatkan Kembali lagi daerah-daerah perdesaan kita masih perlu perhatian dari pemerintah daerah juga karena ketepatasan dari segala sisi sehingga kesejahteraan itu juga memang terhambat Uskup Diosis Amboina MGRP Simandagi mengatakan untuk menciptakan situasi keamanan di daerah ini butuh keseriusan dari Polri dan TNI Hal ini penting agar benar-benar masyarakat merasa terayomi dengan soliditas yang dibangun TNI dan Polri TNI-Polri juga diminta untuk memperkuat fungsi intelijen untuk mendeteksi berbagai kemungkinan yang dapat saja mengancam keutuhan NKRI khususnya keutuhan masyarakat yang ada di Maluku Umat Kristiani di Maluku juga diminta tidak menyalahkan umat Islam dengan adanya teror bom karena menurutnya pengumuman di Surabaya dilakukan oleh oknum teroris yang tidak memiliki rasa kemanusiaan Masyarakat juga diminta untuk tidak terprovokasi dengan insiden di Surabaya bahkan harus saling mempererat hubungan silaturahmi antar umat beragama terutama umat Kristen dan Islam Saya rasa harus bekerja segini intelijen karena di masa lalu saya punya pengalaman seringkali ya intelijen tidak kerja keras kita malah masyarakat yang jadi intelijen kita sudah lihat malah lebih dulu kita ditangkap dan sebagainya dan janganlah intelijen Polri dan tentara berkelahi karena lahan-lahan kosong dan sebagainya uskup menambahkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara TNI Polri pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di Maluku selama ini sudah berjalan cukup baik sehingga perlu untuk dijaga dan dipertahankan menurutnya kerjasama yang baik dari seluruh elemen masyarakat untuk menjaga situasi dan kondisi keamanan yang ada di Maluku membuat provinsi ini telah dijadikan sebagai laboratorium perdamaian nasional oleh para tokoh agama si Indonesia